Hai ajak semuanya Asisa atau lebih dikenal dengan Excelsior kalau mau beli kopi disini harganya sangat murah ternyata untuk Arabica hanya Rp 35.000 per 200 gram ini fine Arabica ini fine Excelsior 30.000 ketemu lagi dengan saya Andy Kuswayo dalam jalan-jalan alternatif kali ini saya berada di kota Kelahiran Wonosalam di sini ada kopi Anjas Moro Arabica tapi Arabica menurut saya dimanapun sama lah ya yang berbeda adalah Anjas Moro Asisa atau lebih dikenal dengan Excelsior ini cukup langka kopi ini biasanya tumbuh di daerah-daerah yang dulu dikuasai Belanda tidak di semua tempat Indonesia itu punya Asisa atau Excelsior biasanya yang normal adalah Arabica atau Robusta tapi ini ini spesial kita akan coba yang pertama metode fisikti kita tes dulu fisikti menurut saya terlalu pahit ini bukan Excelsiornya tapi proses seduhnya terlalu banyak kopi menurut saya kita coba yang standarnya sini 150 ml air dengan 12 gram kopi ini standarnya kopi apa nih kedai kopi brie di depan lapangan Wonosalam kita coba dulu sama juga baik untuk pendatang mungkin kurang cocok tapi untuk menikmati kopi sudah oke dan saya coba tadi minta yang lebih soft dengan hanya 8 gram kopi dan 200 ml air menurut saya pas yang ini dengan 8 gram cukup karena kopi Excelsior ini tidak seasam Arabica jadi ini memang agak lebih pahit dikit daripada Arabica tapi tidak sepahit Robusta menurut saya 10 gram untuk 200 ml cukup ini tadi lapan tambahin dikit 2 gram cukup oke nah yang menarik disini kita bisa minta fresh milk ini susu sabi bener-bener susu sabi terus dihangetin nah kenapa ini fresh milk karena ini bener-bener fresh bukan yang dari kotak yang kita beli orang kalau kita di Jakarta mereka bilang fresh milk tapi sebenarnya beli di Alfamart di Indomart tapi kalau ini bener-bener bener-bener diperah dari sapinya biasanya kalau daerah diwin kayak di Wonosalam Batu Malang mereka banyak berenak sapi dan menghasilkan susu segar nah ini bener-bener susu segar jadi kalau kita rebus dia akan akan berbuih kalau direbus akan berbuih nah ini ini sangat cocok dicampur dengan kopi Excelsa oke dan satu lagi ciri khas kopi-kopi di Wonosalam itu ada sedikit rasa fruity nya itu dari duriannya itu berasa sedikit di lidah terus ada rasa-rasa kayak buah cengkeh mungkin kalau musim panen cengkeh ini kopinya kayaknya sih zaman panen cengkeh top penasaran datang sendiri ke kopi 3 di depan lapangan Wonosalam tidak jauh dari lapangan di sebelah kanan tempatnya asik punya temen saya dan mereka bermain dari klasik bahkan kursinya juga dari kopi kalau datang ke sini minta kopinya lebih medium biar bisa dinikmatiin dan dilitah itu enak banget jadi khas kopi Wonosalam